Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi dengan gue Bayu Permana di channel XOX Bayu Kode Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial Sesuai judulnya di video kali ini Gue bakal ngebahas cara membuat video estetik atau cinematic Sesuai dari rekosan kalian Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi ya Dan untuk aplikasi editingnya, seperti biasa gue menggunakan aplikasi CapCut Oke, dan buat kalian juga, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe Like dan share ke sosial media kalian Seperti Facebook, Google, Instagram, dan lain-lain Supaya apa? Supaya biar teman-teman lagi dalam upload videonya Karena kalau bukan, kalian siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, tanpa fun gue lama-lama Langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya Oke guys, langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut Udah gitu kalian bisa klik icon plus Dan disini kalian bisa masukkan sebanyak 6 buah video Dengan aspek ratio yang sama Yaitu 9 Mending 16 ya Oke, kemudian kalau udah disini kalian bisa klik icon tambah aja yang warna hijau di bawah Lalu disini kalian bisa klik video yang pertama Oke, dan kalian bisa pilih volume turunkan menjadi 0% Kalau udah kalian bisa turunkan aja volumenya ke 0% Dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya Lalu kalau udah klik centang aja Oke, seperti biasa disini kalian bisa hapus lebih dahulu Watermark CapCut Kalian bisa hapus Yang paling akhir dan kalian bisa balik ke awal Kalian bisa klik tambahkan audio Pilih yang di ekstrak Lalu masukkan mentahan video berupa lagu ya Yang udah gue kasih di deskripsi untuk mentahannya Kalau udah disini kalian bisa klik import suara saja Lalu disini kalian bisa klik musiknya Kalian bisa pilih GBG potongan Disini kalian bisa tambahkan irama pada bass atau beat yang suara back soundnya itu gede Oke, seperti biasanya saya persepat ya Karena supaya biar mengefektifkan waktu Lalu kalau udah kita coba dari awal Dan ini untuk hasil yang barusan kita beri irama ya atau beat Kalau udah kalian bisa klik centang aja dan balik lagi ke awal Kalian bisa klik video yang pertama Kalau kalian bisa pilih kecepatan Kita masuk ke tahap penambahan time remaving ya Kalian bisa pilih kurva Pilih custom Kemudian klik edit Oke, untuk kurva yang kedua kalian bisa hapus Terlebih dahulu iramanya Kemudian untuk kurva yang ketiga juga sama Kalian bisa hapus Lalu kalau udah untuk kurva yang pertama Kalian bisa turunkan ke bawah Dan untuk yang keempat juga sama Pas kan dengan garis yang bawah ya Kalau udah Untuk yang terakhir kalian bisa naikkan ke paling atas Menjadi super cepat Kalau udah klik centang Oke, dan klik atau geserkan ke video yang kedua Disini kalian bisa pilih custom lagi Lalu kalian bisa klik edit Oke, untuk kurva yang pertama kalian bisa naikkan ke paling atas Menjadi super cepat Dan untuk yang kedua diamin aja Untuk yang ketiga kalian bisa turunkan ke bawah Yang keempat juga sama turunkan ke bawah Lalu untuk kurva yang paling akhir Kalian bisa diamin aja Dan kalian bisa klik centang kalau udah Oke, untuk kurva yang kedua ini kalian bisa samain aja Sampai ke video yang kelima ya Untuk kecepatan kurvanya Seperti biasanya saya cepat cepat Karena supaya biar mengefektifkan waktu Lalu kalau udah untuk video yang kelima Disini kalian bisa ikutin aja ya Tutorialnya Dan jangan skip Kalau udah klik centang Lalu kalau udah klik centang lagi Dan kalian bisa balik lagi ke awal Oke, bisa pas dengan bit yang pertama Oke, untuk video yang pertama ini Kalian bisa geserkan dari sebelah kanan Kemudian kalian bisa paskan dengan bit yang pertama Lalu untuk video yang kedua Disini kalian bisa loncat sebanyak 5 buah bit ya Dan kalian bisa paskan dengan bit yang selanjutnya Kalian bisa paskan aja dengan bitnya Oke, kemudian untuk video yang ketiga Disini kalian bisa paskan aja Di setiap bitnya ya Sampai ke video yang terakhir Oke, saya cepat cepat sedikit lagi Karena supaya biar mengefektifkan waktu ya Biar gak panjang durasi video tutorialnya Nah, untuk video yang terakhir Kalian bisa paskan aja dengan akhir backzone ya Kalau udah balik lagi ke awal Kalian bisa klik video yang kedua Kita masuk ke tahap penambahan keyframe ya Oke, dan disini kalian bisa pas dengan bitnya Lalu dari sebelah kirinya Kalian bisa klik tambahkan keyframe Kemudian kalian bisa pas dengan bitnya Lalu kalian bisa klik tambahkan keyframe Oke, dan disini kalian bisa zoom sedikit Kalau udah kalian bisa pas lagi dengan bit yang selanjutnya Lalu dari sebelah kirinya kalian bisa klik tambahkan keyframe Oke, dan pas lagi dengan bitnya Kalian bisa klik tambahkan keyframe Dan kalian bisa pilih zoom lagi sedikit Melebihi dari yang pertama ya Oke guys, pokoknya Setiap tambah bit ya Atau keyframe kan bisa zoom aja Sedikit ya, melebihi dari yang sebelumnya Oke, dan pokoknya Untuk video yang jangan skip ya Karena ini sangat penting kan Bisa ikutin aja tutorialnya Lalu kalau udah, kita coba Dari video yang kedua ya Dan ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Nah, jadi seperti itu untuk penambahan keyframe Lalu kalau udah kalian bisa pas lagi di setiap tanda yang barusan kita beri keyframe Kalian bisa pilih kembali, kalian bisa pilih overlay Klik tambahkan overlay Lalu kalian bisa pilih stock video Dan kalian bisa pilih yang latar warna putih Kalau udah klik icon tambah Oke, dan disini kalian bisa fullkan ke layarnya Diperbesar ya Lalu disini biar telupannya bisa kalian geserkan di sebelah kanan Durasinya menjadi durasi 0,2s Nah, kalau udah kalian bisa rapikan dan paskan dengan bitnya Lalu klik lagi overlaynya Dan kalian bisa pilih gabungkan Oke, dan kalian bisa pilih filter Overlay, mohon maaf Dan disini kalian bisa klik centang Kalau udah kalian bisa pilih animasi Pilih keluar Dan kalian bisa pilih yang pudar keluar Kalau udah klik centang Kalau kalian bisa pilih kembali Oke, dan disini kalian bisa pilih salin ya Dan kalian bisa salin aja ke setiap tanda yang ada keyframe ya Oke, saya percepat sedikit Dan buat kalian jangan lupa untuk dirapikan Dan dipaskannya dengan tandanya Atau bitnya Kalau udah disini kalian bisa pas dengan transisi yang pertama Disini kalian bisa pilih efek Lalu pilih efek video Dan disini kalian bisa pilih yang dasar Kalau udah kalian bisa scroll ke bawah Dan kalian bisa cari yang kabur miring ya Lalu kalau udah klik centang Oke, dan kalian bisa geserkan dari sebelah kanan Dan kalian bisa mentokan ke sebelah kiri ya Nah, kalau udah disini kalian bisa salin aja Oke, dan kalian bisa salin ke setiap transisi ya Sampai ke transisi yang terakhir Dan kalian bisa paskan dengan transisinya Oke, kalau udah kita balik lagi ke awal Kita masuk ke tahap penambahan grading ya Atau filter Disini kalian bisa pilih kembali Kemudian kalian bisa pilih menu filter Oke, dan disini Kalian bisa pilih yang retro Kalian bisa pilih yang VS2 Untuk opasitasnya kalian bisa turunkan ke 90 Lalu kalau udah klik centang Oke, dan kalian bisa berpanjang sampai ke akhir video Lalu balik lagi ke awal Kalian bisa pilih kembali Lalu pilih sesuaikan Oke, untuk kecerahannya disini kalian bisa turunkan ke negatif 5 Kemudian kalian bisa pilih kontras Dan turunkan ke negatif 15 Oke, seperti biasa saya persempat lagi Dan ini untuk ukuran-ukuran sesuaikan ya Kalian bisa ikutin aja ya Kalau udah klik centang aja Dan kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video Nah disini kalian bisa desa kembali Nah udah beris Langsung aja kita export Kalian bisa pilih resolusi terlebih dahulu Dan kalian bisa ikutin aja untuk resolusinya Oke, kalau udah langsung aja Kalian bisa export Dan tungguin sampai 100% Jangan keluar dari aplikasi CapCard-nya Oke, kalau udah Dan ini untuk hasilnya Oke guys, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya So, buat kalian juga Semoga berhasil mencoba-cobanya Dan semoga bermanfaat Jangan lupa juga tinggalkan jika profile komentar Saran dan kritikan Kalau kalian kurang paham Kalian bisa komen aja di bawah Insya Allah saya membantu Oke, saya pamit See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh